Selamat menikmati Udah siap Yuk kita mulai Selamat menikmati Seperti mentega Dengan roti Kau temanku, ku temanmu Kita selalu bersama Seperti celana Dengan baju Ku akan selalu mendukungmu Mendorokmu terus maju Dan bila kau sedih Ku akan memelukmu Dengan kasih Sekali lagi Kau temanku, ku temanmu Kau temanku, ku temanmu Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Kau temanku, ku temanmu Kita selalu bersama Seperti celana Dengan baju Ku akan selalu bersama Ku akan selalu mendukungmu Ku akan selalu mendukungmu Mendorongmu Mendorongmu terus maju Mendorongmu terus maju Dan bila kau sedih Ku akan memelukmu Dengan kasih Ku akan selalu bersama Ku akan selalu bersama Terima kasih Seperti mentega Dengan roti Seperti celana Dengan baju Seperti dirimu dan diriku Silahkan duduk adik-adik Yuk adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan Sekarang kita mau siapkan hati kita Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau mengucap syukur untuk satu minggu yang Tuhan udah berikmat Hidup kita, kita mau nyanyi saat pagi hari ku datang lagi Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Memuji Tuhan dengan sepenuh hati Saat pagi hari Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Memuji Tuhan dengan sepenuh hati Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa ruku Dalam pimpinanmu Tuhan Kita mau sembah-sembah Kita mau sembah-sembah Langit dari awal Saat pagi hari ku datang lagi Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Mengucap syukur buat hari yang kau beri Memuji Tuhan dengan sepenuh hati Ku sembah kau Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa ruku Dalam pimpinanmu Tuhan Ku sembahkan Allah Maha Tinggi Kudus ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa ruku Dalam pimpinanmu Tuhan Ku sembahkan Allah Maha Tinggi Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku sembahkan Allah Maha Kudus Ku tinggikan Allah Maha Tinggi Ku serahkan tubuh jiwa ruku Dalam pimpinanmu Tuhan Dalam pimpinanmu Tuhan Dalam pimpinanmu Tuhan Ya adik-adik Ya adik-adik lipat tangannya tutup matanya Kita mau masuk dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami Tuhan Untuk bisa melakukan ibadah Kembali Tuhan Meskipun melalui YouTube Tapi kami percaya Tuhan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Roh Kudus Tuhan yang hadir di setiap hati kami Sebentar kami akan memulai ibadah kami Biarlah Tuhan yang pimpin Dari Allah pertengahan dia sampai pada akhirnya Terima kasih Tuhan Kami siap untuk memuji nama Tuhan Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tetap bangkit berdiri Karena kita masih mau memuji Tuhan Semua masih semangat kan untuk memuji Tuhan Masih dong Masih dong Yuk kita angkat satu pujian Ada satu sobatku Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Siapa? Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus yang menghibur hatiku Puji Tuhan Silahkan duduk adik-adik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Apakah mau mengingatkan adik-adik Untuk setiap adik-adik Yang mau memberikan persembahan Dapat mentransferkannya Lewat rekeni yang sekarang Tertera di layar adik-adik Atau nanti ada di akhir ibadah Oh iya adik-adik juga Diundang untuk Selalu mengikuti Zoom Santai bersama kata Setiap hari ragu Pukul 7 malam Dan jangan lupa Untuk adik-adik juga Selalu mengikuti ibadah Di kebaktian Anak Tabernakal Kasih ini Adik-adik bisa mengikutinya Lewat Youtube channel Tabernakal Kasih Adik-adik bisa membagikan Linknya ke teman-teman Adik semua Oke Sekarang kita mau Mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum itu Kita akan angkat satu penyembahan Roh kudus yang mantis Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Berfirmanlah Tuhan Ku buka hatiku Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku Meluruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Tolong aku Menuruti Tolong aku Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Jadikanku Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Menuruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jaihkan ku anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Semuanya Bapak undang untuk bangkit berdiri Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Ya Bapak di surga, kami mau mengundang roh kudus Tuhan Saat ini untuk hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Karena kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Kami mau serius mendengarkan firman Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Berlacarlah bersama kami Tuhan Biarlah setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami Dapat kami dengar Tuhan Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk adik-adik Halo adik-adik Selamat pagi Selamat hari Minggu Ketemu lagi di Bada Online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih Semangat ya untuk dengar firman Tuhan ya Enggak ngantuk ya Sudah siap alkitabnya? Dan catatannya? Mana coba alkitabnya? Ada alkitabnya? Ada Bagus Catatannya mana? Ada Oke Kalau sudah siap Kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan ya Nah sebelum itu Kak Ina mau tanya Kalian tahu gak ini rumahnya siapa sih? Haa Iya betul Rumah Nobita Kalian tahu kan tokoh Nobita Ya Nobita yang selalu dapat Nilai jelek di sekolahnya Yang selalu dijailin sama teman-temannya Terutama Giant dan Suneo Nah Ketika si Nobita ini Kita tahu Dia suka dijailin sama teman-temannya Dibikin iri sama temannya Suneo ini Suneo ini Dijailin sama yang namanya Giant Atau mendapat nilai ulangan jelek Siapa yang dicari oleh Nobita Siapa yang dicari oleh Nobita Doraemon Doraemon Dia mengandalkan Doraemon Dia mengandalkan Doraemon sepenuhnya Dengan pengajaran pengajarannya Dengan mujizat yang dilakukannya Kesembuhan Buat pengikutnya Pengajaran-pengajaran yang diberikannya Semuanya itu dilakukan oleh Yesus Banyak orang Ribuan orang Masih ingat Yesus memberi makan 5 ribu orang Dan 4 ribu orang Ketika Yesus mengajar Berarti banyak sekali Orang-orang yang mendengar Yesus Mendengar apa yang Yesus kotbahkan Mendengar apa yang Yesus ajarkan Semuanya itu Mereka dengar Dan mereka Mengikuti Yesus Karena banyak juga Mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan Hal-hal ajaib Yang sudah Yesus nyatakan Kepada murid-muridnya Kepada orang banyak Ketika Yesus melayani Di muka bumi ini Tapi ketika Yesus mati Mereka tidak ingat Apa yang Yesus katakan Bahwa Yesus akan bangkit Pada hari yang ketiga Ketika Yesus bangkit Pada hari yang ketiga itu Pada hari Minggu itu Murid-muridnya Perempuan-perempuan yang melayani Yesus Malah menyangka Mayat Yesus dicuri oleh orang lain Mereka tidak ingat Apa yang dikatakan oleh Yesus Mereka sedih Tetapi Yesus tidak membiarkan hal itu Yesus menghibur mereka Yesus menyatakan diri kepada mereka Bahwa Yesus ada Yesus menghibur mereka Orang-orang yang mengasihi Yesus Yang sedih Merasa kehilangan Yesus Yesus datang kepada mereka Yesus datang kepada Maria Magdalena Yesus datang kepada murid-muridnya Untuk menghibur mereka Untuk menyatakan Jangan bingung Jangan bimbang Ini aku ada disini Yesus menghibur mereka yang Sedang sedih Yesus menghibur mereka yang sedang Ketakutan Yesus memberikan kekuatan Menyatakan dirinya Yesus Kepada murid-muridnya Dan kepada orang-orang Yang mengasihi Yesus Nah Yesus sudah menyatakan dirinya Sedemikian rupa Menghibur orang-orang Menyatakan dirinya Kepada Banyak orang yang mengasihinya Yesus juga menyatakan diri Kepada kita Melalui Firman Tuhan Melalui firman Tuhan Firman Tuhan Yang selalu kita baca Yang selalu kita dengar Inilah yang akan menguatkan Dan menghibur kita Ketika kita Merasa sedih Ketika kita merasa putus asa Aduh Saya gagal ini Saya gak bisa Siapa yang kita cari Orang tua kita Teman kita Doraemon Gak ada Tapi yang kita cari adalah Seharusnya Firman Tuhan Karena firman Tuhan inilah Yang akan menguatkan kita Roh kudus Yang akan Mengingatkan kita Akan firman Tuhan Yang pernah kita dengar Yang pernah kita baca Maka dari itu Penting sekali Untuk kita mendengar Firman Tuhan Membaca firman Tuhan Karena kalau kita Tidak pernah membaca Firman Tuhan Kita tidak pernah Mendengarkan firman Tuhan Bagaimana caranya Roh kudus Bisa mengingatkan kita Bahwa kita pernah Mendengar hal itu Bahwa kita pernah Membaca hal itu Jadi Jangan malas Untuk Membaca firman Tuhan Untuk mendengarkan Firman Tuhan Karena itulah Yang akan menjadi Kekuatan kita Roh kudus Yang akan Menghibur kita Kita baca Filipi 2 ayat 1 Jadi karena Di dalam Kristus Ada nasihat Ada penghiburan Kasih Ada persekutuan Roh Ada kasih Mesra Dan Belas Kasihan Karena di dalam Firman Tuhan inilah Di dalam Yesus Kristus inilah Ada Nasihat Untuk setiap kita Ada penghiburan Kasih Ada persekutuan Roh Ada kasih Mesra Dan belas Kasihan Semuanya ini Paket komplit Ada di Alkitab Ada dalam Firman Tuhan Ada di dalam Yesus Kristus Dan roh kudus Yang akan Mengingatkan kita Akan semua Hal ini Ya Ketika kita sedih Ketika kita merasa Sendiri Tuhan Yesus Hadir Banyak orang Mungkin akan Datang kepada kita Memberikan Nasihat kepada kita Tetapi yang Paling memberikan Kita kekuatan Adalah Nasihat dari Firman Tuhan Bagaimana Firman Tuhan Itu menguasai Hati dan pikiran kita Sehingga kita Sanggup Semangat Untuk Menghadapi Setiap masalah Menghadapi Setiap Hal Yang harus kita hadapi Kita harus menghadapi Ujian Aduh Tuhan Aku gak bisa nih Susah sekali Tuhan ujiannya Ini banyak banget Materinya Tuhan Ini banyak banget Materi yang harus Saya baca Ini banyak banget Hal yang harus Saya lakukan Hal yang harus Saya pelajari Tuhan Selalu mengingatkan Kita Tuhan akan Menguatkan kita Roh kudus Tuhan Yang akan Memimpin kita Mengingatkan kita Akan segala Apa yang sudah Kita pelajari Tuhan gak akan Membiarkan kita kok Kalau kita Kalau kita mengutamakan Tuhan Kita akan menjadi Kita akan menjadi semangat Kita akan menjadi semangat kembali Itulah penghiburan Allah yang sesungguhnya Mungkin juga banyak Kesaksian-kesaksian Orang-orang Yang menguatkan kita Tetapi yang paling Menguatkan kita Adalah firman Tuhan Dan pengalaman Kehidupan kita Bersama dengan Tuhan Nah kita Yang sudah Banyak mengalami Penghiburan dari Tuhan Banyak mengalami Berkat Tuhan Kita juga perlu Untuk membagikan Setiap Hal ini Kepada orang lain Menjadi saksi Menghibur orang lain Bukan dengan Kata-kata kosong Bukan dengan Kata-kata motivasi Yang kosong Ayo kamu bisa Kamu pasti bisa Tetapi Berikanlah Motivasi Kekuatan dari Firman Tuhan Ada firman Tuhan Yang memberi Kekuatan lebih Daripada Apa yang bisa Dunia berikan Ketika Kita tahu Teman kita Menghadapi kesedihan Mungkin kehilangan Mungkin menghadapi Sesuatu hal yang buruk Datang Hibur dia Bukan dengan Kata-kata saja Dengan kata-kata yang kosong Udah sabar ya Sabar ya Tuhan pasti menolong Tapi hadirlah Di tengah-tengah Teman yang kita Tahu Sedang Kesulitan itu Seperti Tuhan Yesus Hadir di tengah-tengah kita Untuk menghibur kita Yesus hadir Dalam kehidupan kita Untuk menghibur Dan memberi Kekuatan kepada kita Dengan Roh kudusnya Yang Tuhan Berikan kepada kita Baca Yohanes 14 Ayat 26 Yohanes 14 Ayat 26 Tetapi penghibur Yaitu Roh kudus Yang akan diutus Oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan Kamu Akan semua Yang telah Kukatakan Kepadamu Jadi Roh kudus itu Adalah Wujud Yesus Hadir Dalam kehidupan kita Wujud Allah Hadir Dalam kehidupan kita Roh kudus itu Yang akan Mengajar Roh kudus itu Yang akan Menghibur Roh kudus itu Yang akan Mengingatkan kita Akan Segala sesuatu Yang pernah Kita Baca Apa yang Pernah Yesus katakan Yang kita baca Dari firman Tuhan Apa yang Pernah Yesus katakan Dan kita dengar Melalui firman Tuhan Yang selalu Kita dengar Itulah Yang akan Mengingatkan kita Itulah Yang akan Menjadi kekuatan Dalam kehidupan kita Itulah Yang akan Menjadi Penghiburan kita Nah kita Yang sudah Menerima Roh kudus itu Kita bagikan Kepada orang lain Kita bagikan Kepada sesama kita Dengan Menghibur mereka Menyatakan Yesus itu ada Yesus itu Sanggup untuk Menolong Dan bimbing mereka Jangan cuman Berkata seperti itu Terus udah aja Tinggalin Gak peduli Tapi hadirlah Mungkin orang itu Perlu firman Tuhan Kabarkanlah firman Tuhan Kabarkanlah firman Tuhan Hibur mereka dengan Firman Tuhan Bagaimana caranya Kita bisa menghibur Mereka dengan firman Tuhan Kalau kita tidak pernah Membaca firman Tuhan Kak Firman Tuhan itu Banyak sekali loh Kak Pelajaran itu Yang kita pelajari Yang kita pelajari di sekolah aja Udah banyak Penuh ini otaknya Tenang Ketika kita membaca firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Roh kudus yang akan Mengingatkan kita Roh kudus yang akan Memanggil memori-memori kita Tentang firman Tuhan Mengingatkan kita Akan pengalaman-pengalaman kita Bersama dengan Tuhan Makanya perlu sekali kita Dekat dengan Tuhan Perlu sekali kita Dekat dengan roh kudus Perduli dengan roh kudus Jangan sampai kita Tidak memperdulikan roh kudus Roh kudus itu adalah Roh Allah Rohnya Yesus Yang ditinggalkan Bagi kita Untuk membimbing kita Untuk menuntun kita Untuk mengingatkan kita Untuk menghibur kita Dan untuk menyatakan bahwa Yesus itu hadir Di tengah-tengah kita Melalui roh kudusnya Firman Tuhan yang kita baca Firman Tuhan yang kita dengar Yang menjadi kekuatan Yang menjadi penghiburan kita Kita juga perlu membagikannya Kepada teman-teman kita Hadirlah di tengah-tengah Teman-teman kita yang sedang kesulitan Dengan memberikan firman Tuhan Dengan membimbing mereka Jangan membiarkan mereka Sendiri Cukuplah dengan kata-kata firman Tuhan Udah selesai Memberikan kekuatan Enggak Tapi Hadirlah juga Di tengah-tengah Mereka Hadirlah Di tengah-tengah Orang-orang Yang Kita tahu Mereka sedang sedih Hiburlah mereka Dengan firman Tuhan Puji Tuhan Firman Tuhan selesai Sampai disini Kita mau ayat hafalan Ayat hafalan kita Diambil dari Yohanes 14 Ayat 26 Yohanes 14 Ayat 26 Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan Segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan Kepadamu Puji Tuhan Dihapalkan ayat hafalannya Dan ingat Kita perlu menjadi berkat Menjadi penghibur Bagi orang-orang Di sekeliling kita Karena kita juga Sudah dihibur Dalam Kristus Ada penghiburan Kasih Puji Tuhan Kita mau tutup Dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Buat firman Tuhan Pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami Untuk kami Menjadi penghibur Bagi orang lain Orang yang ada Di sekeliling kami Karena Tuhan Sudah menghibur kami Dalam Kristus Ada penghiburan Karena Yesus yang sudah Menghibur kami Ketika kami kesulitan Ketika kami Dalam masalah Ketika kami Dalam kesedihan Tuhan Yesus yang hadir Di tengah-tengah kehidupan kami Untuk menghibur kami Kami juga mau Tuhan Mengajak orang-orang lain Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong kami Roh Kudus Terus pimpin kami Tuhan Pimpin kehidupan kami Pimpin setiap perkataan Perbuatan yang harus kami lakukan Supaya kami bisa Sungguh-sungguh menjadi berkat Supaya kami bisa menjadi terang Di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Buat firman Tuhan Pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Halo teman-teman Aku mau mengajak teman-teman semua Untuk mengikuti Ibadah Maska Anak GTK Diki Yang akan diadakan Pada hari Minggu Tanggal 8 Mei 2022 Pukul 4 sore Waktu Indonesia Barat Atau pukul 5 sore Waktu Indonesia Tengah Dengan tema Yesus Mati Bagiku Aku Hidup Baginya Oh iya teman-teman Ada lomba storytelling juga loh Kalian cukup bercerita Tentang peristiwa kematian Kebangkitan Dan kenaikan Yesus Serta maknanya bagi kalian Gampang kan? Pastikan teman-teman Segera mendaftar Jangan sampai ketinggalan ya Tuhan Yesus memberkati Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Bapak di dalam surga Bapak di dalam surga Kami berterima kasih Amin Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati